Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di Jambi dilaksanakan dengan kegiatan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Senin 1 Mei 2023, Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di Jambi diperingati dengan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Dalam aksi tersebut, sejumlah kalangan turut hadir, antaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Jambi, Partai Buruh Jambi, dan Perwakilan Mahasiswa. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jambi, Sarwadi, menunturkan bahwa kegiatan aksi ini merupakan puncak dari peringatan Hari Buruh Internasional di seluruh Indonesia. Dirinya menjelaskan ada tujuh tuntutan yang disampaikan oleh para buruh di Jambi, salah satunya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di organ lain, seperti Serikat Pertani dan lain-lain, ini karena buruh adalah saudara kita, kita adalah tergabung, ikut, serta di dalam hari peringatan tersebut. Terus bagi kaum, bagi Parti Buruh, ya karena merupakan hari besarnya anggota Parti Buruh, kalau satunya adalah organisasi buruh, ya wajib bagi Parti Buruh untuk memperingati hari besar ini, menjadi sebuah hari yang biasa kita peringati secara rutin, untuk mengingatkan kita, pada persenangan saya kaum buruh. Ada pun tuntutan dari aksi unjuk rasa, ialah sebagai berikut. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, cabut Parliamenteri Threshold 4%, sahkan RUU PPRT, tolak RUU Kesehatan, laksanakan reforma agraria sejati, dan wujudkan kedaulat tempangan, pilih Presiden 2024 yang pro-buru dan kelas bekerja, Usu tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian Jampi saat aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 10 April 2023 kepada Yuda Pratama dan mahasiswa lainnya.